Tahun 2020, sejumlah peristiwa langit langka dan menakjubkan bakal terjadi Dimulai pada bulan Januari 2020 yang lalu sejumlah fenomena langit yang jarang terjadi bakal menjadi tontonan menarik di tahun 2020 Jika tahun 2019 lalu diramaikan dengan berbagai hujan meteor dan gerhana matahari, 2020 pun tak kalah serunya Mulai dari konjungsi terbesar, fase bulan terhebat, hingga berbagai hujan meteor besar dapat kamu saksikan sepanjang tahun 2020 yang pertama, bulan Januari 2020 terjadi hujan meteor kuadrantit Januari 2020 bakal langsung disambut dengan datangnya fenomena langit hujan meteor kuadrantit Dilansir dari laman siskai.org, peristiwa ini layak untuk dinantikan karena kuadrantit termasuk hujan meteor yang besar Peristiwa hujan meteor kuadrantit ini bakal terjadi pada 2-3 Januari 2020 Pada puncaknya, kita akan disuguhi lebih dari 100 bintang jatuh setiap jam Kamu hanya perlu mencari lokasinya di konsetelasi butes yang terletak di langit bagian timur laut yang kedua, bulan Maret 2020 Venus bersinar terang Pada Maret 2020 kalian yang ingin membuktikan julukan Venus si bintang kejora bakal mendapatkan buktinya Pada bulan Maret 2020, kamu akan melihat Venus bersinar terang di langit, terutama pada tengah malam hingga dini hari Ia akan terlihat berwarna putih cerah, di tengah bintang-bintang kon setelah si Pleiades yang ketiga, bulan April 2020 terjadi fenomena supermoon Mulai dari Februari hingga Maret, bulan akan terlihat sangat besar di fase Purnama Namun puncak dari fenomena ini akan terjadi pada 7 April 2020 Fenomena ini memang terjadi setiap tahun, tetapi tetap layak untuk dinantikan Pasalnya, bulan akan terlihat sangat indah saat supermoon terjadi Peristiwa ini akan mengakibatkan pasang surut air laut yang sangat signifikan Yang keempat, bulan Juni 2020 terjadi gerhana matahari tahunan Setelah gerhana matahari cincin yang terjadi pada 26 Desember lalu Kita baru akan disuguhi peristiwa yang sama pada 21 Juni 2020 Seperti sebelumnya, bulan akan terlihat 0,6% lebih kecil daripada matahari sehingga terbentuklah cincin di sekitarnya Namun sayangnya, Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa melihatnya Hanya negara di Afrika, Arab Saudi, Cina, Taiwan, India, Pakistan, dan Filipina yang bisa menyaksikan peristiwa ini Hari yang kelima, bulan Agustus 2020 terjadi hujan meteor perseit Seperti tahun sebelumnya, perseit termasuk ke dalam salah satu hujan meteor paling hebat Namun di 2020, peristiwa tersebut akan terlihat jauh lebih baik daripada 2019 Hujan meteor perseit bakal terjadi pada tanggal 12 Agustus 2020 Pasalnya, kita akan disuguhi 100 meteor per jam sekaligus Setiap meteor yang melintas akan terlihat berkilauan dan meninggalkan jejak-jejak cahaya Ditambah lagi, saat itu sinar bulan tidak akan terlalu terang Sehingga kita bisa melihat perseit dengan jelas yang ke-6 Bulan Oktober 2020 Mars terlihat jelas dari bumi Selain Venus, ada planet tetangga lain yang akan menghiasi langit 2020 kita Ia adalah Mars, seng planet merah Dilansir dari almanak, Mars akan berada di oposisi matahari Ini membuatnya terlihat bersinar dari bumi Sangat terang bahkan melebihi Jupiter yang saat itu juga bisa diamati Waktu terbaik untuk menyaksikan peristiwa ini adalah pada 13 Oktober Kamu bisa mencari planet merah tersebut di area konseptelasi Pisces Tepatnya pada langit bagian utara Mars terlihat merah kontras dengan langit dan bintang di sekitarnya yang ke-7 Bulan Oktober 2020 terjadi fenomena bulan biru Malam Halloween dihiasi dengan peristiwa yang tak biasa Pada tanggal 31 Oktober 2020, kamu akan bisa melihat bulan yang berwarna biru Dilansir dari siskai.org, peristiwa ini terjadi karena bulan berada di area yang berseberangan dengan bumi Hasilnya, sinar matahari akan membuat ilusi berwarna biru pada permukaannya Yang ke-8, bulan Desember 2020 terjadi hujan meteor Geminit Geminit adalah hujan meteor paling besar sepanjang tahun Ia bahkan mengalahkan kehebatan dari perseit Kamu bisa menyaksikan 60 hingga 120 buah meteor setiap jam ketika ia mencapai puncaknya Terlebih lagi, pada tanggal 13 hingga 14 Desember nanti Pandanganmu tidak akan terhalang oleh sinar bulan yang ke-9, bulan Desember 2020 terjadi gerhana matahari total Selain Geminit, peristiwa lain yang layak disaksikan pada 14 Desember 2020 adalah gerhana matahari total Pada saat itu, bulan secara sempurna menghalangi matahari Sayangnya, hanya lokasi tertentu yang bisa mengamati peristiwa ini Di antaranya adalah Amerika bagian selatan, Samudera Pasifik bagian tenggara, dan Samudera Atlantik bagian selatan yang ke-10, bulan Desember 2020 konjungsi besar antara Jupiter dan Saturnus Tahun 2020 akan ditutup dengan peristiwa yang menakjubkan Ia adalah konjungsi besar antara Jupiter dan Saturnus yang hanya terjadi setiap 20 tahun Pada saat itu, keduanya hanya terpisah jarak 2 derajat jika dilihat dari bumi Ini merupakan jarak terdekat yang pernah terjadi sejak tahun 1623 Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih